Pernah juga kami ini mengalami masa-masa sulit di mana di tabungan itu hanya tersisa ratusan ribu rupiah dan kami ini harus bayar tagihan listrik, tagihan air, dan lain-lain. Kami ini harus jual perhiasan dulu untuk bisa bayar tagihan-tagian tersebut. Shalom, suami saya bekerja di bidang investasi sebagai agent. Dan awal 2020, suami saya ini mengalami masalah di mana perusahaan tempat suami saya bekerja itu tidak bisa membayarkan komisi agent. Sehingga otomatis pada saat itu income keluarga kami menjadi nol. Kami memilih satu pekerjaan dan dalam menjalannya tidak mudah karena kami merintis dari awal dan belum membuahkan hasil yang signifikan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami. Sehingga kami ini pakai tabungan kami yang tinggal minim itu terus-menerus sampai menipis akhirnya kami terpaksa pakai kartu kredit untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kami. Sehingga lama-kelamaan limit mulai full sampai kepada kami ini macet, kami ini gagal bayar. Kami tidak sanggup bayar lagi. Pernah juga kami ini mengalami masa-masa sulit di mana di tabungan itu hanya tersisa ratusan ribu rupiah dan kami ini harus bayar tagian listrik, tagian air dan lain-lain. Kami ini harus jual perhiasan dulu untuk bisa bayar tagian-tagian tersebut. Di dalam saat aduh saya Tuhan itu banyak berbicara bahwa kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan. Jadi Tuhan itu mengajarkan saya untuk mengasihi suami saya sekalipun dalam masa terpuruk. Tuhan mengingatkan saya pada janji pernikahan bahwa mengikut suami saya itu harus dalam suka dan luka. Jadi kalau saya ini diizinkan ikut suami ini dalam masa duka, ya berarti saya harus memilih untuk setia karena itu yang Tuhan kehendaki. Pada waktu saya berdoa hari demi hari, bulan demi bulan, itu jawaban doa itu seakan-akan itu tidak kunjung datang ya. Tapi Tuhan itu setia. Tuhan itu setia pada waktu saya itu mengalami down. Di hari yang sama Tuhan itu selalu mengasihi filmannya gitu. Itu melalui saat aduh pagi atau mungkin pada waktu saya ini ikut saat aduh bersama Pastor Filip. Atau juga mungkin ada acara di pendoa. Saya ikut. Firmannya itu menghidupkan saya. April 2021 kemarin saya itu ikut pertemuan pendoa. Saya juga melayani Departemen Pendoa. Dan waktu di akhir pertemuan, CINI Herodika mendoakan saya dan menubuatkan saya secara spesifik. Dimana yang disampaikan kurang lebih seperti ini, tiga bulan dari sekarang, Tuhan itu akan memberikan pemulihan secara finansial. Yang itu berarti terjadi di bulan Juli 2021. Namun tiba-tiba di awal Juli 2021 kami ini terkena COVID. Dan semangat kami down lagi. Dan saya itu bertanya sama Tuhan di saat terdung pribadi saya di pagi hari. Tuhan, ini sudah tanggal 30 Juli. Kok saya belum melihat sedikitpun Tuhan tanda-tanda pemulihan finansial keluarga saya. Tiba-tiba Tuhan itu menjawab dalam hati. Berbagilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu ada di Yohanes 20 ayat 29. Dan saat itu juga saya memutuskan untuk menguatkan iman percaya saya sama Tuhan. Dan malam harinya, suami saya itu terima telepon dari saudaranya. Yang berkata bahwa salah satu aset keluarga kami itu sudah laku terjual. Dan aset tersebut itu sudah lima tahun kami itu tawarkan. Tingkat cerita, dari hasil penjualan aset tersebut, kami ini bisa membayar semua hutang-hutang kami. Hutang-hutang kartu kredit, dan juga dari dana tersebut masih ada lebihnya untuk penghidupan kami ke depannya. Saya belajar banyak di masa pandemi ini. Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan saya percaya di Masmur 37 ayat 23-24 berkata bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak pernah sampai tergeletak sebab tangan Tuhan yang menopangnya. Bagi Anda yang mengalami pergumulan sama seperti saya, tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong Anda. Karena Tuhan itu karakternya adalah baik. Jikalau sampai saat ini pergumulan Anda masih belum selesai, mungkin ada sesuatu yang Tuhan tunggu prosesnya yang memang belum selesai dalam kehidupan Anda. Tetap percaya, jangan mengeluh, terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Lakukan bagian kita yang terbaik, dan juga biarkan Tuhan yang bekerja melalui mujizat-mujizatnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!